Halo What's up guys, bertemu lagi bersama saya di youtuber channel dan dekat link sama Oge membagikan cara editing tutorial Bagaimana caranya untuk mengedit sebuah foto menjadi seperti Virgoon seperti ini Oke guys, langsung saja kita masuk ke aplikasi Episive Pro terlebih dahulu Oke guys, jika sudah masuk aplikasi Episive Pro, kita pilih get a picture Lalu kita pilih gallery, dan kita pilih foto mentahan Virgoonnya, sudah saya sediakan di link deskripsi di bawah guys Jika sudah, kita masuk ke menu sticker, lalu kita pilih title Dan kita pilih font yang pertama Nah ini guys, font, futurama, bold font Sudah saya sediakan juga di link deskripsi di bawah Lalu kita pilih warna yang ini Jika sudah, kita atur warnanya guys Kita masuk ke pengaturan yang pertama, yaitu fill color Kita turunkan breakdates nya sampai Sampai sekitar 95% guys, jadi kita centang dan kita masuk ke pengaturan warna yang kedua Kita naikkan breakdates nya sampai 80% guys, lalu kita centang Lalu disini kita masukkan namanya Kita pilih centang dan kita perbesar dan paskan sesuai dengan fotonya Jika sudah, kita tekan hurufnya dan pilih menu efek, kita pilih erasure parts Dan kita hapus hurufnya sesuai dengan bentuk topinya guys Terima kasih telah menonton! Oke guys, jika sudah, kita pilih centang dan kita masuk ke menu staker Kembali, pilih menu title Dan kita masukkan font yang kedua, yaitu font Nah ini guys, sudah saya sediakan di link deskripsi Kita pilih Lalu disini kita pilih warna yang hitam semua ini guys Yang di bawah ini Bila sudah, kita tulis namanya Tulis sesuai dengan keinginan anda Kalau saya ingin menulis surat jasin untuk mertua Jadi sudah, kita pilih centang dan kita paskan dengan fotonya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita turunkan practice-nya sampai 40% guys ya sudah kita pilih centang dan foto anda sudah selesai dan bisa di-save ke galeri atau ke sosial media mungkin sekian dulu tutorial untuk kali ini jangan lupa like comment and subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya selamat menikmati